Intro Draft resolusi yang diusulkan Amerika Serikat terkait jembatan senjata di Gaza dan pembebasan Sandra yang ditawan Hamas dan Israel ditolak dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar di New York pada Jumat 22 Maret 2024 waktu sempat hal itu lantaran Rusia dan Tiongkok muveto draft tersebut Dikutip dari Al-Arabia, langkah Rusia dan Cina dibuji oleh Hamas Pasukan perlawanan Palestina ini berterima kasih karena Rusia, Tiongkok, dan Al-Jazair yang menolak resolusi bias Amerika Serikat tersebut Diketahui dalam resolusi itu, Amerika Serikat hanya menyerukan gencatan senjata yang harus meletakkan dasar bagi gencatan senjata yang berkelanjutan artinya tidak ada gencatan senjata permanen Rusia lantas menuduh muastring terbelakukan tontonan munafik yang tidak menekan Israel Luta besar Rusia untuk PBB Vasily Nebensia mengatakan rancangan tersebut sangat dipolitisasi Bahkan dinilai berisi lampu hijau yang efektif bagi Israel untuk melancarkan operasi militer di kota Rafah Hal serupa juga diungkapkan perwakilan Tiongkok, Zhang Jun yang mengatakan rancangan tersebut menggunakan bahasa yang ambigu dan tidak merekankan gencatan senjata Sebenarnya ada 11 negara yang mendukung terkait draft resolusi Amerika Serikat tersebut dan satu negara tak memilih Dubus Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas pun menyebut veto yang dilakukan Rusia dan China menjadi wujud keinginan melihat Amerika gagal yang menilai kedua negara itu mengutamakan politik daripada kemajuan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!